Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng aku di channel youtube ku Agus Nisin channel Di video kali ini, aku pengen menjelaskan Tentang perbedaan antara huruf Korea dan Jepang Perbedaan Antara Antara kita Antara huruf Jepang dan Korea Ya guys, kita akan membahas tentang perbedaan antara huruf Jepang dan Korea Ini lebih mudah mana Kira-kira lebih mudah mana dan Bagi kalian, semoga video ini berguna dan kalian bisa menentukan Kalian ingin kerja ke Jepang atau ke Korea Bagi yang punya cita-cita ke Jepang atau ke Korea gitu guys Jadi video ini ya aku bikin buat kalian semua Biar kalian tahu perbedaannya itu seperti apa Nambah-nambah ilmu lah ibaratnya seperti itu Ya, kalau kita belajar Kita bahas tentang bahasa Korea Bahasa Korea sendiri itu hurufnya itu cuma ada satu guys Yaitu huruf Hanggel 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 Nah, ini huruf Hanggel Huruf Hanggel itu ya Itu seperti yang Udah aku bahas tentang di video-video aku itu Kan kalau bahasa Jepang kan belum Jadi, kayak gini guys A Ya O Yo O Kayak gini Dan huruf Hanggel sendiri itu terdiri dari Vokal Vokal Dan Konsonan Vokal dan konsonan Dan hurufnya itu lebih sedikit guys Tapi Sekarang kita ke Jepang Ke bahasa Jepang ya Bahasa Jepang Hurufnya apa aja sih bahasa Jepang itu Bahasa Jepang itu terdiri dari tiga huruf guys Yaitu Hiragana yang pertama Hiragana Hiragana Terus sama Katakana Katakana Sama Sama Kanji Wah Kekelihatan Sama Kanji Ya Seperti ini guys Jadi udah kelihatan kan Kalau huruf Hanggel sih Cuman Satu ya Vokal Dan Konsonan Dibagi menjadi dua Vokal dan Konsonan Itu lebih sedikit Caranya Alfabetnya itu lebih sedikit Tapi kalau bahasa Jepang sendiri terdiri dari tiga Hiragana Hiragana itu juga banyak sekali Terus Katakana itu juga banyak sekali Katakana sama Hiragana ini Hurufnya beda Tapi Pelafalanya itu sama guys Terus ditambah lagi dengan kanji Kanji itu kan Lebih sulit lagi nih Ini Lebih sulit pokoknya Ya Kita coba hurufnya Seperti apa aja Ini guys Untuk Hanggel 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 Berarti kan A Seperti ini A Ya O Yo O Kayak gini Set Seperti ini Jadi Penulisannya itu mudah sekali Jepang ya Yang Jepang Hiragana 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 Seperti ini guys A I U E O K Ki Ku Ke Ku Dan seterusnya Hurufnya aja Perbedaannya Perbedaannya kan Jelas sekali Sangat Sulat Sangit Sangat sulit ya guys Ini perbedaannya juga Kayak gini kan Nulis-nulisnya Juga Ini harus Apa Sesuai loh Nulisnya itu harus sesuai Tapi ini aku asal aja Tapi gak masalah Yang penting bisa Bisa dibaca Masih banyak lagi Terus untuk yang Katakana Katakana Kayak gini Surufnya itu A I U E O K Ki Ku Ke Ku Dan seterusnya Seperti ini guys Jadi ada dua huruf Katakana Hiragana Hiragana Sama Katakana Terus ditambah lagi Kanji Ini Kanji Kalau kanji itu Wow Ini lebih sulit lagi guys Karena jumlahnya itu Gak terbatas Seperti ini Ini kan Apa Bentar Aku lupa Ini Ini kanji Kanji itu seperti ini guys Ini aja udah Bisa dibaca ini Itu 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 artinya orang Hito Kayak gini Hito Ini tulisannya kayak gini guys Eigo Bentar Itu Kanji orang itu seperti ini guys Artinya itu orang Hito Jadi menurutku ya Itu lebih sulit Bahasa Jepang Tinimbang Bahasa Korea Tapi buat kalian Kalau tetap semangat Belajar semangat Dan yakin Dan bersungguh-sungguh Kalian pasti bisa Pokoknya yakin Semangat bersungguh-sungguh Berdoa Dan minta doa Kepada orang tua juga guys Ya seperti itu guys Sekilas perbedaan Antara huruf Korea Dan Bahasa Jepang Huruf Korea Dan huruf Jepang Seperti ini Ya semoga Video ini bermanfaat Makasih banyak ya Yoi Bye-bye